Ketua Umum PSSI Eric Thohir baru-baru ini mengejutkan para pecinta sepak bola tanah air Setelah mengumumkan kelanjutan proses naturalisasi pemain keturunan Justin Habener Setelah sebelumnya sempat terhenti Hal tersebut diumumkan Bapak Eric Thohir melalui media sosialnya Yang kemudian banyak mendapat respon positif dari para penggemar tim Nasgaruda Dengan bergabungnya Justin Habener ke tim Nasgaruda Hal tersebut akan membuat sekuat tim Nas Indonesia semakin mengerikan bagi lawan-lawannya Terlebih dalam waktu dekat ini Indonesia akan melakui pertandingan penting di kualifikasi piala dunia maupun piala Asia Dan berikut ini Sekuat mengerikan tim Nas Indonesia di piala Asia mendatang Yang sampai membuat Keisuke Honda ketakutan Di posisi penjaga gawang ada nama Hernando Ari berusia 21 tahun klub asal Persebaya Surabaya Di posisi back kanan ada nama Justin Habener berusia 20 tahun klub asal Wolfes FC Di posisi back tengah ada nama Jordi Ahmad berusia 31 tahun klub asal Johor Darul Ta'zim Di posisi back kiri ada nama Elkan Bagot berusia 21 tahun klub asal Ipswich Town Sementara di posisi sayap kanan ada nama Sandy Wals berusia 28 tahun klub asal Kavi Meselen Di posisi sayap kiri ada nama Saint Patinama berusia 25 tahun klub asal Viking FK Sementara di posisi gelandang 1 ada nama Ivar Jenner berusia 19 tahun klub asal Young Utrecht Di posisi gelandang 2 ada nama Mark Locke berusia 30 tahun klub asal Persib Bandung Sementara di posisi striker 1 ada nama Marcelino Ferdinand berusia 19 tahun klub asal KMC KDNZ Di posisi striker 2 ada nama Dimas Derajat berusia 26 tahun klub asal Persikabu Sementara di posisi striker 3 ada nama Rafael Strik berusia 20 tahun klub asal Adu Dinhard Dan berikut ini nama-nama pemain cadangan Nadeo Arga Winata, Mohamad Riyandi, Rizky Ridho, Astronomi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, Rahmat Iryanto, Riki Gambuwaya, Witan Sulaiman, Egy Maulona Fikri, dan Ramadan Sananta Sampai jumpa